Rahasia Umpan Putih Mancing Ikan Mas Bagi kompasianer yang punya hobi mancing di Empang, tentu tidak asing lagi dengan umpan ikan mas yang sering disebut oleh kalangan pemancing sebagai umpan putih. Disebut umpan putih karena berbahan dasar susu dan telur. Sebenarnya umpan putih ini banyak dijual di setiap toko pancing yang ada di daerah saya tinggal, umpan sudah jadi tinggal ditambahkan sedikit pengeras kinoi. Namun kadang ketika digunakan untuk umpan hasilnya kurang memuaskan. Ikan mas yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Karenanya setelah mencuri dengar dan sedikit diskusi dengan teman-teman pemancing didapat kesimpulan bahwa setiap pemancing sebenarnya mempunyai resep rahasia untuk membuat umpah. N. Bahan dasar sama, susu dan telur akan tetapi campuran apa saja yang dipakai jarang para pemancing yang juara, mendapat ikan banyak membeberkan bahan-bahan dan cara membuatnya. Di internet banyak bertebaran resep-resep umpan mancing, tinggal ketik umpan jitu di mesin pencarian, maka akan bam. Unculan resep-resepnya. Namun setelah saya amati, jarang sekali yang menurut saya simple dan praktis. Artinya bahan-bahan yang dibutuhkan terlalu banyak dan menurut saya sedikit membingungkan apalagi bagi pemula yang belum pernah membuat umpan ikan. Belajar dari pengalaman memancing selama ini, saya akan membeberkan sedikit rahasia yang selalu saya gunakan untuk memancing ikan emas di empang. Hasil racikan saya jarang sekali tidak mendapatkan ikan. Yang penting di empang ada ikannya, kalau tidak maka jangan harap ha. Ha, wajah tersenyum. Untuk membuat umpan ikan emas yang praktis, ekonomis, kini-kini inilah bahan-bahan yang harus Anda siapkan. Monggo dipirsani gambarnya, wajah tersenyum. Dari gambar di atas bahannya adalah sep. Telur ayam 2 butir. Susu bubuk 1 sancer. Kroto, telur semut rang-rang, seharga 5.000 perak. Santen kelapa kara 1 bungkus. Keju wisman seharga 2.000 perak. Esen tengiri, biasa dijual juga di toko roti seharga 5.000 perak. Daun pandan 2 halai. Pengeras umpan, kinoi wangi. Total rupiah untuk membeli bahannya cuma rep. 19.000 tidak terlalu mahal menurutku. Nah sekarang tinggal bagaimana meracik umpan ini secara pas. Berikut saya jelaskan urutan langkahnya. 1. Adonan dasar. Siapkan tempat meracik mangkuk yang bersih. Pecahkan 2 telur, masukkan isinya ke dalam mangkuk tadi, baru kemudian susu bubuknya, kemudian santannya. Lihat gambar ini. Adonan 1. Foto pribadi. Aduk perlahan-lahan sampai semua encer tercampur. Pastikan tidak ada susu bubuk yang brendel atau beku, setelah itu baru masukkan kroto telur semut, aduk lagi sampai rata. Setelah semuanya rata tinggal bagian yang paling penting dan menentukan, karena sebenarnya di sini letak rahasianya, yaitu esen. Ternyata esen membuat aroma umpan menjadi semakin menggoda selera. Baunya benar-benar khas. Inilah yang disukai ikan emas. Hanya saja penggunaannya tidak boleh terlalu banyak. Untuk jelasnya lihat gambar di bawah ini. Esen ini baunya sangat menyengat, jadi kalau berlebihan ikan malah pada kabur tidak mau menyentap umpan kita. Ikan emas ternyata sensi banget, gampang tersinggungan, terlalu menyengat malah kabur. Hei. Hei, wajah tersenyum, ingat ya, maksimal cukup satu tutup botol. Jadi satu botol esen kecil ini bisa dipakai untuk 3x untuk pembuatan umpan yang sama. 2. Adonan siap masak. Setelah semua bahan diaduk kecuali kinoi, merata termasuk esennya, sekarang tinggal kita siapkan plastik pembungkus ukuran 1 kg. Kalau bisa didobel, masukkan 2 helai daun pandan yang sudah dikrewes-krewes, remas-remas ke dalam plastik ini. Tujuannya adalah agar umpan berasa wangi, meresap. Jadi rasa tidak saja gurih, manis, tapi juga wangi. Di samping itu penggunaan daun pandan memperpanjang aroma tetap terjaga. Setelah itu baru kemudian tuangkan adonan cair semuanya ke dalam plastik dan untuk direbus. 3. Masak umpan. Masaklah umpan dengan api yang tidak terlalu besar. Panci tidak usah ditutup, biarkan airnya mendidih dan sampai adonan terasa matang. Jangan terlalu lama hingga adonan menjadi keras apalagi gosong. Ikan mas nggak bakalan mau makan yang gosong, apalagi saya. Hei, hei, wajah tersenyum, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 menit dihitung setelah air mendidih. Jadi matangnya merata kenyal. Setelah matang angkatlah plastik adonan, siapkan tempat untuk mengaduk umpan. Hancurkan, ratakan hingga menjadi adonan yang kenyal tapi lembut. Gunakan satu bungkus kinoi wangi untuk membantu adonan menjadi kenyal. Jika dirasa masih terlalu lembek, tambahkan kemabli sedikit demi sedikit kinoinya. Pokoknya sambil dicoba dengan membuat bulatan-bulatan kecil seujung jari apabila dirasa sudah pas maka umpan siap dipakai. Semua ukuran dan takaran umpan di atas biasanya hanya berlaku cuma untuk mancing setengah hari. Jika Anda memancing satu hari penuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore maka sebaiknya Anda membuat dua kantong plastik. Demikianlah cara membuat umpan putih untuk memancing ikan mas dengan sedikit rahasia yang saya dapatkan dari pemancing harian, lomba yang ada di sekitar wilayah limu depok dan sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!